Oke teman-teman ketemu lagi dengan saya Widi teknisi Nah kali ini saya kedatangan TV Panasonic 32 in dengan kerusakan mati total dan untuk tiponya Oke sebentar Nah ini dia tipenya TH32C304G Nah itu adalah tipenya Nah ini kata yang punya kerusakannya mati total Oke coba kita akan colokkan saja kabelnya Oke kabelnya sudah dicolokkan dan nah ternyata Ini lampu indikatornya saja tidak menyala ya teman-teman Biasanya ada lampu indikator merah di sekitar Nah di sekitar sini biasanya ada lampu indikator merah Oke langsung saja kita akan bongkar TV nya Oke ini oke sebentar Nah ternyata ini TV nya ini kok nggak ada trafo switching nya ya teman-teman Oke sebentar coba saya akan putar Nah ini TV nya ternyata sudah pernah diservis ya teman-teman Jadi untuk trafo switching nya ternyata hilang Oke coba saya akan tunjukkan kepada teman-teman Nah ini seharusnya ada trafo switching ya teman-teman Nah ini trafo switching nya tidak ada Nah ini bagaimana mau menyala TV nya Dan nah ini fuse nya ternyata sudah dilepas Nah ternyata TV ini sudah pernah dibawa ke bengkel ya teman-teman Nah ini Susah juga ini dimana mau nyari trafo switching nya ini Oke coba saya akan cabut saja dulu ini kabel-kabelnya Wah ternyata ini kerusakannya cukup ekstrim juga ya teman-teman Ini trafo switching nya tidak ada Nah ini kalau kita perhatikan untuk kabelnya ini Nah ini juga seperti ada yang patah ya teman-teman Oke ini coba kita akan Cek kembali ini bagian apanya saja yang hilang Oke teman-teman Nah ini saya akan coba cek kembali Nah ini mudah-mudahan bisa diperbaiki ya teman-teman Oke coba saya akan rapikan dulu mejanya Oke teman-teman Nah ini setelah saya cek kembali di bagian regulator nya Untuk trafo nya tidak ada Dan fuse nya ini juga sudah dilepas Dan ini sepertinya ada lagi komponen yang hilang ya teman-teman Di sini saya tidak melihat ada IC PWM nya Mungkin juga hilang Oke teman-teman Nah ini setelah saya pelajari untuk bagian regulator nya Nah di sini pada pin ini di trafo nya ini Ternyata ini adalah tegangan untuk mainboard nya Nah ini kalau kita urut ke bagian belakang nya Nah ini dia ketemu di sini ya teman-teman Jadi ini dia lewat jumper Terus ke dioda dan ke kapasitor nya Nah kalau ini dioda ini untuk ke lampu inverter nya Dan nah kalau untuk elko ini Ini adalah elko 470 25V Dia bersumber dari pin trafo ini Nah di sini saya akan langsung menghubungkan tegangan ke elko ini Dan untuk kabel nya saya akan pasang di sini saja ya teman-teman Dan juga kita akan hubungkan ke dioda ini Jadi diodanya juga akan kita kasih tegangan 12V Dan nah ini dia kabel nya sudah saya persiapkan Oke langsung saja kita akan pasang kabel-kabel nya Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Oke teman-teman nah ini kabel nya sudah dipasang Nah kira-kira seperti ini Dan di sini saya juga menghubungkan kabel untuk Katoda diodanya Jadi ini tegang untuk backlight nya Yang mana nantinya akan diubungkan kabel untuk kebutuhan tegangan di backlight nya Nah ini fuse nya saya akan solder saja ya teman-teman Oke teman-teman nah ini sudah selesai dipasang kabel-kabel nya Dan sekarang kita tinggal mencobanya Oke langsung saja kita akan pasang ke unit nya Terima kasih telah menonton Oke teman-teman nah ini kabel-kabel nya sudah dipasang semuanya Nah di sini saya punya regulator 12V Atau power supply 12V Nah di sini saya akan Menghubungkan tegangan 12V ini Ke sambungan kabel yang tadi ya teman-teman Oke kita colokkan dulu power supply nya Nah ini tegangannya 12V Oke sebentar coba saya akan Putar kembali Saya pastikan ini tegangannya 12V dan ini Sudah mentok ya teman-teman Nah teman-teman bisa lihat tegangannya 12V Oke coba kita akan hubungkan Tegangan 12V ini ke kabel yang tadi disambung Dan kita akan lihat apakah TV bisa menyala dengan normal Oke sebentar nah ini kabelnya perlu dikupas ya teman-teman Oke sekarang kita tinggal menghubungkan kabel plus nya Oke kabelnya sudah dipasang dan kita akan Oke nah ini lampu indikatornya sudah menyala ya teman-teman Oke coba saya akan start on Nah ternyata lampunya sudah berwarna hijau Oke sebentar coba kita akan lihat Nah tuh teman-teman bisa lihat Nah ternyata TV nya bisa menyala ya teman-teman Oke sebentar Nah ini ternyata di layarnya ada garis hitam ya teman-teman Nah ini padahal TV nya sudah bisa menyala Namun nah ini ternyata ada garis hitam ya teman-teman Dan kerusakan seperti ini biasanya Kerusakan yang ada pada panel layarnya Nah ternyata ini TV nya bisa menyala Hanya dengan tegangan 12V Oke oke sebentar coba saya akan balik saja Ini TV nya Oke coba saya akan pasang antena saja teman-teman Kita akan lihat gambarnya Oke sebentar Nah ternyata gambarnya lumayan bagus juga ya teman-teman Namun sungguh disayangkan ternyata TV nya ada kerusakan pada layarnya Oke siap mantap ini teman-teman Oke teman-teman nah ini akan saya balik dulu TV nya Oke teman-teman nah ini TV nya sudah selesai diperbaiki Dan untuk tegangan 12V nya saya akan memakai power supply model jaring Nah itu kita tinggal menghubungkan kabelnya saja dan kita tinggal rapikan Oke teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman Oke teman-teman sekian video dari saya Semoga bermanfaat dan terima kasih